mantap ya fpsnya stabil tuh di 50-60 fps apalagi kalau kita coba pakai fun cooler biar suhunya tetap terjaga ya tidak terlalu panas dia akan terus stabil untuk di dalam permainannya kembali lagi bersama saya di channel Wayuzekta temen-temen di video kali ini saya mau bahas terkait aplikasi Joyose terbaru ya atau update di sini ada versi ekor 67 dan 68 Nah di sini saya coba tes dulu yang ekor 67 ya Nah di sini ada beberapa perubahan mungkin setelah update ke MIUI 14 jadi ekor ataupun awal dari versi Joyose ini bukan dari awalan 9.11 lagi coy jadi di sini sudah ke 2.267 2.268 itu yang paling baru di bulan April ini Nah di sini saya sudah update ke versi 67 teman-teman bisa dicek aja langsung ke bagian aplikasi kemudian kelola aplikasi di sini teman-teman langsung ketikkan aja Joyose ya Nah Joyose ini dia 22.67 ini bulan April ya yang 68 itu juga di bulan April nanti bisa dicoba salah satu ya Nah di sini saya coba tes di 67 dulu Oke Bang apa sih Joyose nah biasanya aplikasi Joyose ini aplikasi untuk membatasi performance biasanya ya dan juga ada hubungannya ini dengan pengaturan koneksi jaringan internet biasanya seperti itu yang sebelum-sebelumnya saya coba rasakan ya Nah oke langsung aja di sini kita coba tes dengan menggunakan Joyose terbaru ini dikombinasikan dengan aplikasi security ataupun game turbo nya itu versi 7.7.3 ekor 1.3 coy ya ini saya pakai ini di Poco X3 Pro ya Sorry Nah saya pakai versi ini di Poco F3 Oke Nah langsung aja di sini kita coba tes Genshin Impact karena biasanya aplikasi Joyose ini itu kelihatan di game Genshin Impact ya itu membatasi performance atau tidak ya Oke di sini langsung saja kita masuk ke dalam game turbo nya yang yang pastinya di sini untuk game turbo nya sudah diaktifkan terkait custom nya ya coy Nah disini saya gunakan Genshin Impact tuh di settingan seperti ini ya Oke langsung aja nanti kita coba lihat masuk di dalam gamenya dan disini untuk fpsnya saya batasi di 90 fps ya nggak pakai 120 fps untuk menghemat daya baterai saya juga karena mungkin nanti saya untuk nge-game saya pakai Poco F3 karena sudah tidak takut panas lagi coy sudah menggunakan heating seperti ini dikombinasikan dengan fun cooler magnet keren pokoknya ya di video sebelumnya kita sudah bahas terkait Hitsync ini dan juga penjepit dan juga fun cooler nya Oke langsung aja ya disini kita coba masuk ke dalam gamenya nanti kita coba lihat coy Oke guys disini saya sudah sudah masuk di game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat disini untuk fps nya dia di 59 58 ya intinya 60 fps ya kalau kita masuk ke dalam setting juga pastinya dia sudah masuk ke 60 fps cuy nah lihat ya jadi untuk Joyosex kali ini dan security kali ini ini ada ya oke lah ya sinkron cuy jadi nggak kelimit untuk performanya ya meskipun saya biasanya main di Genshin Impact itu saya suka menggunakan settingan 45 fps biar lebih stabil dan juga menjaga suhu biar tidak terlalu over ya tidak terlalu overheat gitu kan jadi gunakan yang 45 udah lancar kok yang untuk main Genshin Impact ya kalau maksakin 60 fps ya dia memang enggak bakalan mentok di 60 fps paling stabil tuh tetap aja di 45 di 40 45 40 cuy ya yang pasti disini setelah kita coba tes di Genshin Impact dia ini performanya enggak di limit cuy jadi dia tembus sampai 60 fps seperti ini ya jadi worth it lah ya mau pakai 67 atau 68 teman-teman nanti bisa di coba aja di cek aja nanti saya simpan untuk downloadnya di deskripsi box ya oke seperti itu aja mungkin teman-teman ya ini udah cukup jelas layak untuk update aplikasi Joyosex nya aman ini cuy nah ya tuh stabil dia di lima puluhan teman-teman bisa lihat sendiri ya Wah susah cuy mungkin ini enggak ada damai gini lagi cor wih moda kayaknya nih nggak bisa kena tuh wuhh pecah tuh cuy terbang cuy mantep ya fs-nya stabil tuh di lima puluhan 60 fps apalagi kalau kita coba pakai funguler biar suhunya tetap terjaga ya tidak terlalu panas dia akan terus stabil untuk di dalam permainannya Oke jadi itu aja teman-teman ya di video kali ini bisa dicoba aja untuk Joyosex nya nanti ya mau versi 67 atau 68 kalau di 68 di limit pakai aja yang 67 coy karena itu sudah yang baru juga gitu ya Oke itu aja dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati